Asosiasi Pengembang menilai butuh kebijakan strategis untuk pemenuhan kebutuhan rumah rakyat secara optimal. Ketua Umum DPD Real Estate Indonesia Provinsi Jawa Barat Joko Suranto berpendapat bahwa pemenuhan backlog perumahan rakyat hanya bisa terwujud jika pemerintah merancang ulang kebijakan. Joko menyoroti tentang tingginya angka backlog rumah sampai 11,6 juta namun anggaran untuk perumahan lebih kecil ketimbang anggaran infrastruktur. Menurut Joko Kebijakan dari Pusat Soal Relaksasi Loan to Value, aturan ini bisa membantu bisnis properti untuk membangun rumah subsidi atau MBR. Meskipun begitu, Joko mengingatkan jika daya beli yang menurun dan belum bisa dibangkinkan, maka permasalahan properti di Jawa Barat belum bisa terselesaikan.